Bagaimana cara membersihkan energi negatif dalam tubuh dengan cara simpel dan mudah tanpa amalan apapun Jadi di video kali ini saya Kira Mawijaya akan menjelaskan caranya Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk tonton video ini dari awal sampai habis Biar tidak gagal paham Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya Biar teman-teman yang lainnya tahu informasi ini Dan terima kasih kepada teman-teman sahabat metafisika dimanapun kalian berada Yang sudah men-support channel ini dengan cara subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Kalau teman-teman sahabat metafisika yang punya pertanyaan Baik lawat private nih agak sungkan untuk nanya Di kolom komentar ini teman-teman bisa tanyakan langsung ke call center Kira Mawijaya Sekarang kita balik lagi kepada topik pembahasan Tentang bagaimana caranya membersihkan energi negatif tanpa amalan apapun Pertama pastikan dulu bahwa energi negatif itu bukan energi negatif akibat dari perbuatan karma buruk Yang kedua pastikan dulu bahwa efek dari energi negatif itu bukan merupakan hasil dari sumpah serapa Dari orang yang membenci teman-teman Tentunya itu juga buah dari hasil perilaku yang teman-teman lakukan Tapi Kalau Adargi negatif ini Yang memang Sengaja dikirim Untuk Menyakiti teman-teman tanpa sebab Tiba-tiba teman-teman kena pelet Tiba-tiba teman-teman pengen dikerjain Dan banyak hal lainnya Teman-teman bisa melakukan Cara ini dengan mudah Tanpa bacaan Tanpa amalan Tanpa kuasa Luar biasa kan Pertama teman-teman Bersihkan diri teman-teman Dengan garam kasar Jadi Gunanya garam kasar Atau garam krosok Itu untuk menghilangkan energi negatif Gampang belinya Bisa ke pasar Bisa juga di Kalau zaman sekarang udah Zaman tahun 2021 ini ya Ini udah mudah Ada marketplace Teman-teman bisa cari Kalau gak mau ke pasar Beli garam krosok Itu bisa sekilo Atau dua kilo Terserah deh Jadi gak berpatut Pemakaian garam kasarnya itu Atau garam krosoknya itu Berapa panjang Masalah lah Pokoknya Yang penting teman-teman Tuang aja mau itu Satu kilo Mau berapa kilo Atau teman-teman Atau teman-teman rendam Nah teman-teman mandi dulu Setelah teman-teman mandi Teman-teman melakukan Sebuah relaksasi Dalam tubuh teman-teman Dengan cara Tarik nafas yang dalam Sedalam-dalamnya Habis itu buang Teman-teman lakukan Tarik nafas lagi Sedalam-dalamnya Nampuskan Setelah sudah relaks Dengan lima kali pengulangan Tarik nafas Sedalam-dalamnya Buang Setelah sudah seperti itu Yakinkan diri teman-teman Untuk menghimpun Sebuah energi positif Yang bisa membersihkan Diri teman-teman Baik Energi fisik Ataupun batin Secara alamnya Lewat cara ini Setelah sudah Bagus Teman-teman tinggal Tarik nafas lewat hidung Gini Lalu teman-teman tahan 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 yang di dada Bisa gak Baru Embuskan Dengan membuka Mulut Selebar-lebarnya Seperti ini Segeleng ya Tarik nafas dari hidung Sedalam-dalamnya Tahan di dada Lalu Embuskan Oke Nah Ini basic dasar Penapasan Pembersihan Nah teman-teman Melakukannya ini Berapa kali Minimal Untuk membersihkan itu Satu repetisi ya Maksudnya satu Satu Repetisi itu Sekali jalan lah Kalau di Anak-anak penapasan PHDP ini Bilang ya Jadi PHDP itu adalah Persatuan Impun daya penapasan Atau pembersihan Impun daya penapasan Gitu kan Nah Jadi Di gerakan PHDP ini Pembersihan itu Diancurkan Untuk Melakukan Sebuah repetisinya Itu Sebanyak 7 kali Dalam sehari Nah Jadi misalnya Teman-teman Pagi Bisa Sekali Atau dua kali Nah Satu repetisi itu Maksudnya Sekali Teman-teman Tarik nafas Dari hidung Tahan Habis itu Buang Dengan mulut Lebar Gitu Diempuskan dengan Mulut terbuka Itu Itu bukan Satu repetisi Teman-teman Jadi dihitungnya Itu Itu baru Satu Nah sementara Satu repetisi itu Jumlahnya Teman-teman Mengulang Caranya itu Dengan Sekitar Sebelas kali Teman-teman Sudah Teman-teman Tinggal lakukan Di Beberapa Waktu Yang bebas Sebanyak Sebelas kali Bisa siang Bisa malam Sebelum makan Sesudah makan Sebelum minum obat Sesudah minum obat Nah ini Mudah-mudahan Sembuh fisik Sembuh batin Dan ini Sangat bermanfaat Tentunya Dan Mudah-mudahan Gak cuman Saya doang Yang sudah Merasakan Hasiatnya Tapi banyak Juga Anak-anak Dari murid Saya Yang sudah Merasakan Manfaat Dari sebuah Gerakan Pembersihan Seperti ini Gitu aja Kalau ada Teman-teman Yang Mungkin Mau bertanya Bisa tanya Di kolom komentar Video ini Dan kalau teman-teman Suka video ini Teman-teman Bisa like Dan share Bagikan ke teman-teman Yang lain Semoga ini menjadi Hal yang bermanfaat Dan terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah nonton Video ini Dari awal Sampai habis Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Atas Saya subscribe-nya Semoga itu Menjadikan Membaik Buat Anda Salam Di luar Logika Sub indo by broth3rmax